Pemirsa Wakil Bupati Batanghari Bahtiar melantik 136 pejabat di Serambi Rumah Dinas Bupati Batanghari. Wabuk berpesan pejabat yang dilantik dapat menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab dan juga dapat merealisasikan program Bupati dalam percepatan pembangunan daerah. Bertempat di Serambi Rumah Dinas Bupati pada Senin sore 17 Januari 2023, sebanyak 136 pejabat dalam lingkup pemerintah Kabupaten Batanghari dikukuhkan. Di antaranya 1 eslon 2 dan 135 pejabat lainnya yang terdiri dari eslon 3 serta eslon 4, 8 lainnya merupakan camat. Pelantikan itu dipimpin langsung Wakil Bupati Batanghari Bahtiar. Wabuk Bahtiar menjelaskan pelantikan ini merupakan konsekuensi terbitnya Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2022 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah serta Peraturan Bupati No. 80 Tahun 2022 tentang susunan organisasi dan tata kerja OPD Kabupaten Batanghari. Dalam sambutannya Wakil Bupati Bahtiar berharap, pejabat yang baru dilantik dapat mengemban amanah dengan baik dan dapat menjalankan tugasnya dengan rasa penuh tanggung jawab. Selain itu dijelaskan Wabuk Bahtiar, di awal tahun ini proses penganggaran tahun 2023 telah siap dan pejabat yang dilantik harus siap menjalankan tugasnya untuk kegiatan-kegiatan dalam membantu visi Bupati dalam membangun daerah. Dengan S22, S23, dan S24 yang tadi sudah kita saksikan, kita laksanakan secara bersama telah dilakukan pengukuhan, pelantikan dan sekaligus pengambilan sumpah dari Wabuk Bahtiar. Itu itu tentunya amanah ini tolong dijalankan, tadi berapa kali sampaikan penuh rasa tanggung jawab. Kami yakin kepada wabuk-wabuk yang sudah diamanakan dalam wabuk-wabuk, ini dapat dijalankan secara bersama-sama. Mudah-mudahan kita selalu berdoa, lalu diberikan kemudahan dan kemudahan di dalam waksanakan tugas ini. Selamat Riyadi, JAK TV melaporkan. JAK TV melaporkan.